Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama itu Bapak Ibu Istighfar itu menjadi sebab Diampuninya dosa Seseorang yang melakukan dosa Dosa kecil misalnya Di dalam hatinya itu akan Ada bekas titik hitam Semakin banyak melakukan dosa Titik hitam itu akan semakin besar Dan ketika Bapak Ibu Ada dosa yang kita lakukan Bapak Ibu istighfar Titik hitam itu mulai hilang Atau berkurang Jadi pertama Bapak Ibu Istighfar Menjadi sekep Diampuni dosa kita Kira-kira dosa kita banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak Dan tahu kita Berapa amalan kita, berapa dosa kita Kalau yang kita pikir-pikir mungkin dosa kita banyak Dosa mohon maaf suami kepada istri Istri kepada suami Atau ayah kepada keluarga Mungkin ada dosa kita Mungkin banyak dosa yang tidak tahu kita atau tidak disengaja Tetapi itu dosa Jadi Yang pertama Bapak Ibu Kan gampang ya Bapak Ibu Tetapi sulit sekali kita mengucapkan istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gampang tetapi sulit sekali Yang gampang itu bisa menghapus dosa Yang kedua Bapak Ibu Meluskan rezeki Pernah satu ketiga Seorang paliin yang bernama Hasan Al-Basri Ditemui oleh masyarakat Mengadu Syekh Atau Bapak Atau panggilan apa dulu ya Sawak kami kering Atau ladang kami Gagal panen Kami dalam keadaan miskin Tidak punya apa-apa Tidak punya keturunan Jawaban Hasan Al-Basri satu Astagfirullahaladzim Lalu pertanyaan Masyarakat Kenapa harus istighfar Karena istighfar ini Kata Allah SWT Bisa Meluaskan Seluruh rezeki Dalam orang yang disebutkan Allah SWT Ketika kita berstighfar Kita butuh Allah SWT Misalnya kita punya Sawak Atau punya Sawit Atau punya Yang membutuhkan Misalnya ada Air hujan Allah bisa turunkan Dengan kita sering berstighfar Allah akan bantu Tapi kalau kita jarang berstighfar Bagaimana Allah Tidak membuaskan Sejati kita Banyak istighfar Bapak Ibu Mungkin hari ini Atau sampai hari ini Kenapa ya Rezekinya pas-pas saja Misalnya Atau kita ingin rezekinya Lebih lagi Tapi kenapa masih pas-pas Caranya itu Bapak Ibu Membanyak istighfar Astagfirullah 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 Kemarin mungkin Kalau dari Ikadi Berarti Materinya sama Itu berkaitan dengan musibah Ya Cuma menghindari Terjadinya musibah Yang menimpa diri kita Keluarga kita Lingkungan kita Caranya adalah Memperbanyak istighfar Tapi kalau Seandainya di suatu tempat Tidak ada orang yang ingat Allah subhanahu wa ta'ala Kurang beristighfar Musibah itu mungkin Gampang untuk Mengenai Ramadhan tersebut Tetapi kalau ada di lingkungan itu Ya Orang yang selalu Beristighfar Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi di Ramadhan ini Bapak Ibu Memang dianjurkan Memperbanyak istighfar Saya Bapak Ibu Ketika dulu Belajar Di Mesir Hal yang biasa Ketika kami melihat Masyarakat disana itu Menjadi tradisi Mereka Selalu Atau setiap hal itu Terbiasa membawa tasbih Entah yang besar Atau yang kecil Mayoritas Bukan mayoritas Hampir Yang sering ditemui Pasti ada Setiap hari Ada juga yang Tidak membawa apa-apa Tetapi kita lihat Perhatikan Mundurnya itu Komad Kamin Pasti ini Bukan Pasti Yang dilatfazkan itu Sesuatu yang baik Termasuk mungkin Istighfar Ini menjadi dampak Terhadap kita Yang orang asing Oh berarti Masya Allah ya Tradisi disini Seperti ini Yang kalau kita Di negara kita Mungkin belum terbiasa Seperti itu Tetapi ada beberapa Saya coba perhatikan Ustaz-Ustaz Kawan-kawan Kawan-kawan Kami sendiri Ini pasti Pak Jadi Bapak Ibu Kalau kita ingin Memindai diri kita Dari musibah Tersuai dengan firma Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan Menyiksa mereka Sedangkan mereka Tidak ada Mestikfar Ini ada Al-Quran Bapak Ibu Sekarang Bapak Ibu Banyak musibah Yang terjadi Bapak Ibu Entah kenapa Mulai dari Penghujung-penghujung Ini Apalagi di kampung Saya Bapak Ibu Mungkin ada kampung Kita sama Di Bukit Tinggi Itu rapi kan Sampai hari ini Mungkin masih Batu-batu Kondisinya masih Belum baik Mungkin masyarakat Disana Atau kita bersama Mungkin kurang bersifat Akhirnya Allah Teguh Jadi Bapak Ibu Mungkin ada musibah Itu Salah satunya Dan juga Istighfar Bisa mendatang Rahmat Mendatangkan kebaikan Kalau kita Ingin sesuatu Kalau masih sulit Dendapatkan Coba Banyak-banyak Istighfar Insya Allah Selain member Banyak salawat Kita ingin Hendalan yang bagus Ingin rumah yang bagus Ingin Anak kita sukses Banyak-banyak Salawat Banyak-banyak Istighfar Banyak-banyak Doa Insya Allah Akan Allah Bantu Selainnya Bapak Ibu Menjadi poin Terakhir kita Karena ini Kalau dibahas semuanya Tidak cukup Untuk kita Karena kita masuk Terawai Poin terakhir Ini yang Harus Bapak Ibu ingat Salah satunya Wajah Orang yang sering Beristighfar Itu akan berseri-seri Di hari kiamat Berseri-seri Artinya Wajahnya cerah Nabi SAW Bersabda Barang siapa yang ingin Bahagia Dengan catatan amalannya Di hari kiamat Dan juga sebutkan Sangat beruntunglah orang Yang menemukan Bahwa pada catatan amalnya Terdapat banyak istighfar Bapak Ibu Bapak Ibu Di hari Kita dibangkitkan Mayoritas Hampir semua Wajah manusia itu Dalam keadaan Tertunduk Lesu Tertunduk Hina Kenapa? Karena tidak Siap bertemu Dengan Allah SWT Tidak siap untuk Mempertanggungjawabkan Seluruh amalannya Dilakukan selama hidup Tetapi ada nanti Orang-orang yang Bahagia Senang Luar biasa Kenapa? Di catatan amalnya Banyak istighfar Bapak ini Sering istighfar Jadi kalau kita ingin Bahagia Nanti Bapak Ibu Di catatan amalnya kita Mulai Setiap hari kita Bapak Ibu Ramadan ini Apalagi di waktu subuh Wabil ashariu Yastafirun Waktu-waktu subuh ini Waktu-waktu terbaik Yang dianjurkan Untuk kita Memperbanyak istighfar Salah Kalau Bapak Ibu Menganggap Waktu Sahur itu Hanya digunakan Untuk makan Dan minum saja Kalau hanya itu saja Bapak Ibu Itu kurang lengkap Pemahamannya tentang Waktu-waktu terbaik Jadi waktu sahur itu Bapak Ibu Apa yang harus Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu bangun Setengah 4 Jauh 4 Ambil Wuduh Solat luarakan minimal Solat malam Atau solat hajur Ustaz kami sudah Solat tarawih Kan solat malam juga Nah beda Bapak Ibu Tarawih dengan solat malam Beda Solat hajur Walaupun witirnya Cuma cukup satu kali Ya Lebih baik Ikut witir Yang tarawih Takutnya kalau witir Yang kita sendiri Lupa Ketinggalan kita Jadi witirnya Ikut dengan imam disini Di rumah cukup Solat malamnya saja Minimal 2 rakat Saya juga Biasakan itu terus Bapak Ibu Sebelum sahur Saya usahakan Minimal 2 rakat Kenapa saya Cumpah itu Bapak Ibu Karena orang tua saya Itu yang dilakukan terus Dari dulu Sebelum makan sahur Yang cuma 10 menit 15 menit Ambil 2 rakat Kalau bisa Tilawah Tilawah dulu Ada waktu Istiqbar Istiqbar dulu Setelah itu Baru mulai Untuk makan sahur Jadi Bapak Ibu Itu beberapa poin Tergakai istiqbar Berbanyak Istiqbar di waktu Waktu Ramadan ini Apalagi di waktu Sahur itu Bapak Ibu Wabil asharium Yastafirun Itu dalam Berman Allah SWT Di waktu Waktu sahur ini Kita janjurkan Untuk memperbanyak Istiqbar Dan juga di waktu Waktu lainnya Selama Ramadan ini Semakin sering Bapak Ibu Mengucapkan istiqbar Ketika Allah SWT Panggil kita Cabut nyawa kita Allah akan Mengkondisikan kita Dengan Apa yang sering kita ucapkan Apa yang sering kita Nafaskan Kalimat-kalimat yang baik Kalimat-kalimat Tauhid Kalimat-kalimat Tasbih Kalimat-kalimat Istiqbar Itu akan Tetapi dalam selama hidup Bahasa yang digunakan Bahasa yang tidak baik Itu mungkin bisa bertambah Juga nantinya Ya benar-benar Bapak Ibu Ini poin kita pada malam hari ini Ya Intinya adalah Memperbanyak istiqbar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Maaf jika ada Perlaluan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Terima kasih telah menonton